Intro Kita mau kemana nih? Kita mau ambil madugas Disana Di Ramutan Tempat lokasinya dimana nih? Di Nah Di Nah Ini sudah kita siapkan tempatnya guys Oh mantap bro Ini perjalanannya berapa jam ini? Berapa menit? 20 menit Sampai sudah Di bawah situ ya? Iya Sampai di Pukul Layuknya berapa jam? 5 jam 5 jam aja ya? 1 jam atau 2 jam guys Oke lah Kita OTW gak sudah? Oh siap Kita OTW Oke teman-teman Kita sudah sampai di Lokasinya Nanti di bawah sini lagi ada Pohon madunya Jadi kita mau buat tenda disini Oke kita mau buat tenda dulu Ya ini bapak-bapaknya lagi Ikat Buka Kasih Nukula-nukula Uwe ini Supaya Supaya enak nih Ini supaya bisa diikat di ikat di dahannya Itulah sebabnya kita nak pulang-pulangnya begitu Ini lah kita orang nyali Orang long nih Oke Nanti kita orang mau pergi manjatnya nanti nih pak ya Iya Bang Ini lah kita orang long nih Oke Kita orang long long nih Cari makan Iya Oke Beruang Oke kita lanjut lagi ke bawah Nah disini tempat Nanti kita olah madunya Sudah kembak turun Oke disini tempat tanahnya Untuk si tetes-tetes Madunya Ayah Kita kena sengat teman-teman Sini sengatnya Ih sakit juga Semuanya Semuanya Kita lagi buat api Ini teman-teman Ini fungsinya Supaya Nanti Tawannya gak Ke Mana-mana Mereka nanti fokusnya ke api Sini saja tempat yang ada Cahayanya Itu gak kelihatan guys Itu Itu Ada madunya di atas sana Oke Sudah Kita mau buat api dulu Kita mau buat api Kayak nanti Tawannya atau Gak tawannya Fokusnya ke Api sini Itu Fungsi dari api ini teman-teman Saya ini tuduh di pokok madunya Dia Menembus art Ini tinggi sekali Ini Akar-akarnya Bukit bawah sini Tinggi sekali Kita mau naik Di atas sana Di atas sana Kita mau ikuti tali ini Kita istirahat Sebentar Karena disini Agak lumayan jauh Nanti kesananya Oke Itu dia Ke bawah Kita lewati ini Kita sudah Dahan Kita mau lanjut lagi Ke bawah sana Nanti Kita akan ke atas itu Oke Kita lanjut lagi Oke Kita di atas Teman-teman Ini tanggalnya Jadi kita naik Dapat sini Jadi kita mau lanjut lagi Kedahan-dahan Yang sebelah sini Kita baru dapas itu Turun ke bawah sana Oke Let's go Kita sudah di pokoknya Jadi dia Ini di atas teman-teman Tuh Mengerikan Ini nanti kita turunkan Kaleng melewati Oke ini Ke bawah Wah Wah Tetap selu Tendak Bun 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 Tuh Satu Keliongnya Lagi disitu Kita lanjut Tuh Satunya disitu Lagi Dekat sini Itu apinya Satunya sebelah situ Ada satu sebelah sini lagi Nah Api-apinya Kelihatan nih teman-teman Begitulah sudah Bersih guys Ini yang sudah bersih disini teman-teman Bersih disitu Itu juga satu yang digosok-gosok Itu Itu dia Sebiasa kita sentar lama-lama Nanti kita diserang Tuh api-apinya Begitulah sudah Itu guys Kita mau panen-panen dulu Itu dia guys Nah Tuh Hidahannya Ini dia guys Madunya Ini dia Ngeri Untep lah Lumayan Halo teman-teman Kita lagi ke hujanan Di atas pohon Itu dia Hujannya Hade ke hujanan ini hujan rintik buka kajian rintik hujan teras hujan teman-teman tuh madunya di atas itu tuh masih ada madu-madunya di dahan yang sudah kita pakai yang putih-putih kuning-kuning tuh di asli itu ini juga masih belum diambil ini yang disitu setelah ini kita setelah hujan berhenti kita ambil nanti ini ya ini berliaknya nih udah kita tunggu hujan aja berhenti dulu teman-teman wadunya ada kalengnya disitu ini itu lumayan berisi kepalanya agak lumayan besar itu itu madunya kita ambil beginilah proses pengambilan madu kalau versi orang-orang di dalaman tempat kami teman-teman kami manjat malam-malam itu dia ini madunya guys satu kaleng bisa 10 liter ini 10 liter lebih ya jadi kita mau kasih turun lagi ke bawah lewat pakai ini sekarang kita mau ke bawah sudah selesai temukan otw lagi let's go ini hasilnya ke dalamnya dua, tiga, empat, lima lima liter lima puluh, enam puluh kira tiga puluh liter lah untuk pasir malamnya cuma hujan cuma hujan karena hujan kita pasang aduh karena hujan makanya segini aja hasil kita malam ini oke kita mau siap-siap tulang kalau seperti ini kalau hujan basah kita nih oke selamat menikmati selamat menikmati